Gempa yang menguncang wilayah Sumedang pada minggu 31 Desember 2023 selain merusak ribuan rumah warga, juga merusak puluhan gedung sekolah. Sejumlah sekolah mengalami kerusakan beragam tergantung lokasinya. Puluhan gedung sekolah di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat rusak setelah diguncang gempa berkekuatan 4,8 skala riser. Salah satunya yakni sekolah menengah pertama negeri 1 Sumedang yang berada di pusat kota Sumedang. Sekolah menengah pertama negeri 1 Sumedang kerusakannya yakni atap sejumlah ruang kelas ambruk dan dindingnya pun retak-retak. Bahkan tidak hanya itu, tembok pembatas gedung dan ruangan lainnya seperti ruangan kepala sekolah dan ruang guru pun retak akibat gempa yang terjadi pada minggu 31 Desember 2023. Bidang sarana dan prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang mencatat sebanyak 26 gedung sekolah mengalami kerusakan. Kedua puluh enam fasilitas pendidikan tersebut yakni gedung sekolah dasar, gedung sekolah menengah pertama, gedung pendidikan usia dini, dan gedung sekolah taman kanak-kanak. Ini ada 26 sekolah yang terdampak di Kabupaten Sumedang, dan ini baru data sementara belum update. Terdiri dari 17 sekolah dasar, 4 sekolah menengah pertama, dan 5 pendidikan anak usia dini. Itu termasuknya ada termasuk TK dan Kober di dalamnya. Dan mudah-mudahan saya juga akan bersikeras bagaimana menggeser anggaran untuk membantu sekolah-sekolah yang untuk segera dipulihkan, segera diperbaiki agar para siswa ini bisa nyaman lagi masuk sekolah dan bisa menggunakan fasilitas pendidikan di masing-masing satuan pendidikan. Agar tidak mengganggu dan memastikan keamanan serta kenyamanan siswa saat belajar, pihak sekolah untuk sementara waktu akan menerapkan dua sistem pelajar. Pertama, siswa yang ruang kelasnya rusak berat akan mengikuti belajar secara daring atau belajar di rumah, dan sistem lainnya yakni siswa lainnya mengikuti belajar secara bergantian di ruangan kelas yang tersisa. Mengajar ada beberapa langkah, yang pertama yaitu untuk 3 atau 4 hari dilaksanakan kegiatan belajar di rumah dengan menggunakan virtual atau dengan jum dan lain sebagainya yang kita sudah banyak pengalaman di COVID-19. Nah, sambil menunggu hasil keputusan dari asesmen dari POPR. Nah, ketika misalnya katakanlah ada beberapa pelas yang layak untuk digunakan, maka yang akan kita melakukan yaitu dengan menggunakan ada dua sip ya, yaitu sip pagi dan siang. Dengan pembagian nanti akan terjadi perubahan-perubahan lapang kelas 1, siang, kelas 2, pagi, atau diputar. Diputar sambil menunggu semuanya bisa selesai. Sementara itu hingga saat ini pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang terus melakukan pendataan puluhan sekolah yang rusak terkena dampak gempa tersebut sambil menunggu tim asesmen dari Kementerian PUPR Diki Guntara, Bandung TV.